Saya pikir statement BNI itu Agak apa ya Ya mungkin agak tergelitik Mungkin juga campur sewa dan sebagainya Artinya begini Kalau kita cermati Gaya kepemimpinan Cak Imin Itu kan orangnya kan fleksibel Seplos-plos Seringkali juga melontarkan Guyonan-guyonan Langkah-langkah politiknya juga begitu Tusam Extend cukup intens Tetapi di penghujungnya Potensi manuvernya itu Begitu cepat Kita ingat di menjelang 2019 Di mana-mana Bertebaran baliho dalam skala kecil Sedang besar Di mana-mana Waktu itu Gus Ami atau Muhaimin atau Cak Imin Adalah calon wakil presiden Itu luar biasa Tetapi di penghujung Tidak jadi capres pun Atau tidak menjadi capres pun Tidak apa-apa Artinya apa Dia sengaja melakukan itu Sebagai bagian dari exercise Untuk meningkatkan Bergening position dia Dan kemudian diharapkan Bisa memberikan Political leverage Kepada partainya Dalam konteks ini PKB Nah dan itu Cukup berhasil Setidaknya meningkatkan Daya tawar Di hadapan penguasa Medcom.id A part of Media Group Network